Maaf, saya mengganggu, Om. Ya, sama saya. Betul, Om. Waduh, seumur jadi tukang beca. Baru sekali ini ada yang manggil, Om. Maaf, saya mau minta tolong. Iya, ada apa? Saya dari kampung. Saya baru sekali datang ke kota. Iya, iya, terus? Saya mau minta tolong. Mau minta tolong apa? Ah, pacar saya hilang. Pacar kamu hilang? Betul, Om. Terus, apa hubungannya dengan saya? Saya mau laporan, Om. Kan, saya mah tukang beca. Laporan kehilangan mah sama polisi, atuh. Bukan sama tukang beca. Sudah datang dari kampung. Iya. Baru sekali ini datang ke kota. Iya. Sekarang mau minta tolong sama saya? Betul, Pak. Bapak lagi. Tadi, Om. Sekarang, Bapak. Heran? Iya, heran. Bukan heran-heran. Kamu ini bagaimana, sih? Iya, bagaimana ya, saya? Aduh. Sekali lagi lu ngaco, gue gebuk pakai saddle beca, loh. Coba cerita yang benar. Iya, baik, Dek. Panggil adik, Pak. Panggil Bapak. Panggil Om. Sekarang panggil adik. Gimana ini? Oh, maaf, Tante. Waduh. Masa sama tukang beca ngebut, Tante? Aduh. Sudahlah, kembali. Saya ceritakan sekarang. Saudara ini mau minta tolong apa? Begini, Pak. Saya punya pacar. Terus pacar saya itu kabur. Ke kota. Terus? Terus. Karena saya cinta. Sekarang saya mencarinya. Sampai ke sini. Begitu. Oh, begitu. Jadi, saudara ini datang dari kampung. Saudara datang ke kota ini, maksudnya mau mencari pacar saudara. Bukan pacar saudara, pacar saya. Iya. Maksud gue juga, pacar lo. Pacarmu itu kabur dari desa ke kota. Iya, betul. Sekarang pacar saya ada di mana? Tidak tahu. Iya, Pak. Tidak tahu, Artu. Sama, saya juga tidak tahu. Sudah. Sekarang saya mengerti maksud saudara. Pacarmu itu siapa namanya? Eti, Pak. Lalu ciri-cirinya bagaimana? Tidak ada ciri-cirinya. Masa tidak ada ciri-cirinya? Maksud saya ciri-cirinya itu tanda-tandanya yang mudah dikenal. Eti itu orangnya bagaimana? Orangnya jujur, Pak. Dia mah gadis jujur. Bukan begitu. Ini mah maksud ciri-ciri itu? Ciri-ciri... Badannya? Misalnya, tinggi badannya berapa? Belum pernah diukur, Pak. Nanti saja kalau sudah ketemu, kita ukur sama-sama. Kulitnya, kulitnya. Warna kulitnya bagaimana? Sawo matang? Bukan, sawo busuk. Sawo busuk? Oh, iya, hitamnya. Terus? Terus? Sekarang dia di mana, Pak? Nanya lagi, nanya lagi. Sudah, begini. Saya mau menolong. Kita keliling-keliling pakai becah saya. Siapa tahu ketemu di jalan. Kekeke, nanti dulu. Saya mau tahu dulu. Pacarmu itu bisa kabur bagaimana mula-mulanya. Tidak tahu. Saya juga heran, Pak. Masa tidak tahu? Kan kamu pacarnya. Iya, tidak tahu. Dia ngasihin surat sama saya. Terus pergi. Dicari di rumahnya, tidak ada. Saya disuruh orang tuanya untuk mencari. Jadi sebelum pergi, dia ngasih surat? Iya. Isi suratnya itu bagaimana? Menyedihkan. Menyedihkan bagaimana? Tidak tahu, sudah saya tidak bisa baca. Dita huruf itu. Tahu dari mana isi suratnya menyedihkan? Tidak, tulisannya jelek, Pak. Kalau tulisannya jelek, pasti isi suratnya menyedihkan. Ada yang namanya Eti, Nenek-Nenek. Bukan pacar saya. Aduh. Cari orang satu di kota gede begini. Memang sulit. Ya, di kota ini yang namanya Eti, mungkin lebih dari seratus ribu. Iya. Gimana kalau kita minta saja? Semua yang namanya Eti di kota ini supaya berkumpul. Tidak bisa. Kalau susah begini, harusnya kita laporan saja. Iya. Kita lapor sajalah ke kantor geologi. Ke kantor polisi. Masa ke kantor geologi. Aduh. Kemana nih harus mencarinya? Begini saja. Eh, eh. Iya. Itu ada orang sedang berjalan ke sini. Kita tanya sama dia. Menghabiskan penasaran. Hei, Pak Eti di mana? Jangan berteriak-teriak begitu. Kita tanya yang sopan. Biar gue yang nanya. Maaf, Pak. Saya mengganggu. Iya. Ya. Saya mengganggu. Pak Le. Mungkin Bapak kenal dengan yang namanya Eti. 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 Tadi. Sudah saya lihat Eti menyanyi. Sekarang, Pak Le. Maaf. Sekarang. Kita pergi lagi. Edan Itu ada rumah Di sampingnya ada gubuk kecil Siapa tahu si Eti ada di situ Gubuk kecil yang dari papan itu? Masa di situ? Hih, siapa tahu Saya ingat Si Eti kesenangannya diam di gubuk kecil begitu Kita turun Jalan kaki ke sana Ayo Eh Tutup dulu pintunya Mungkin dia lagi tidur Permisi Ya Ada orangnya Sok kamu yang nanya Ada apa? Eh Mau ada apa? Kamu yang nanya Ngomong telur Loh kok malah bisik-bisik Mau apa? Cepat ngomong telur Tanya Eh Maaf Mau tanya mas Ya Tanya apa? Eh Anu mas Mau tanya Mas ini orang Jawa Bukan nanya begitu Habis nanya gimana? Tanya si Eti Oh Eh Maaf Mau tanya mas Mas ini Eti Ya Eti Bukan saya sastra Hahahaha Kacau begini mas Sudah Biar gue yang ngomong Eh Maaf mas Eh Kami berdua ini Sedang mencari orang Cari orang? Kalau saya suka orang Hahahaha Mau apa cari saya? Eh Bukan mencari mas Kami Eh Begini mas Ini kawan saya Dari kampung Pacarnya hilang Kabur Sekarang kami sedang mencarinya Oh Janti Itu lagi cari perempuan Hahahaha Perempuan kok bisa ngilang Dicempatnya gimana sih? Bukan hilang Kabur Nah Barangkali saja Mas Sastrok kenal dengan pacarnya Kawan saya ini Namanya Eti mas Nah Betul Eti Eti Mungkin mas kenal dengan Eti 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 yang mana ya? Ada juga Eti Sasongko Apa Eti? Nggak dimon? Bukan Eti mas Bukan Eti Oh Eti Jadi si Eti itu Pacarnya si Giono ini Bukan Giono Nama saya Kang Maman Nanti Eti 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 mana ya? Oh iya Mungkin Eti Mungkin Eti kenalan saya itu Ya tidak salah lagi Pasti si Eti Eti yang datangnya dari kampung Iya Iya betul mas Eti yang orangnya perempuan Iya Iya mas Yang di kepalanya ada rambutnya Iya iya Persis Lah wonggia dengan saya kenal baik Kak Jadi Mas Astro Kenal baik dengan Eti? Lah iya Wong saya pernah beli burung perkutut dari dia Burungnya bagus Suaranya mantep Hebat Burung juara Kalau si itu mau lihat Ayo kita lihat Saya gantung tuh sangkarnya di belakang Ayo lah Mas kita lihat Heee Gimana ini tuh? Maaf mas Kami kesini bukan mau melihat burung perkutut Mau mencari Eti Mas tau rumahnya Eti? Lah iya tau Dimana mas? Dari sini ya gak jauh kok Lurus Terus Nanti persis beloan Mengkok kanan Oh iya iya Yang ada pohon kelapa itu Nah persis Pohon kelapa itu Mengkok kiri Rumah yang cet biru itu Rumah cet biru Nah itu mengkok kanan Lurus Terus Terus ke gunung Nah dari gunung itu Mengkok kiri Terus masuk kawah Masa ya mah Nah bingung ini mah Jadi pusing Nah dari pusing Mengkok kiri Koko Kamu jadi ikut gak kok lagi Sudah mas Yang bener Rumahnya Eti itu sebelah mana? Lah itu deket Rumah yang cet hijau itu Dari sini kan keliatan Ketuk saja orangnya Nanti pintunya keluar Ketuk pintunya Orangnya keluar Ya begitu Nah mas Kami permisi saja ya Mas Terima kasih Apakah gak lihat dulu Burung perkutut saya? Bagus Suaranya mantep Kalau mau lihat Ayo ke belakang Ayo mas Eeeh Gimana kamu ini? Ayo pergi Siapa tahu benar-benar Pacarmu ada di rumah itu Nah permisi ya mas Yuk monggo 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 Nah ini tidak minum kopi dulu apa? Ayo mas Biarin mas lah Terima kasih Sub indo by broth3rmax